lifestyle meets technology press play penasaran kita unboxing bareng cek di video thank you for your purchase press play jadi ini dia barangnya simple banget ini ukurannya lumayan kecil terus ini ada save card manual jadi ini card case terus juga udah RFID protected jadi kalau kalian nyimpan kartu kredit yang udah RFID jadi ini nggak bisa di scan jadi ini udah protective terhadap ID jadi kartunya kalian nggak bisa di tab kalau berada di dalam dompet ini untuknya simple kecil mempaste genggaman tangan begitu dari handpun ya pastinya terus ini ada labelnya press play dan tadi udah sempat dicobain jadi untuk case card nya ini yang memuat untuk enam kartu tapi enam kartu itu agak masih agak sedikit terus saya buat dinaikin jadi ini tuh minimal kalian bisa taruh lima kartu di dalam case card nya ini terus di dalam juga ada compartment nya sendiri untuk kalian bisa taruh dua kartu di sisi kanan ini dan sisi kiri ini terus juga kalian bisa taruh uang di compartment ini kita cobain langsung juga kita taruh jadi setunya lima kartu ada enam kita coba tempat waktu dulu kita taruh di case card nya terus dua kartu ini kita taruh di compartment di dalamnya jadi jadi di dalam compartment ini emang udah ngepress banget kalian taruh satu kartu kalau kalian mau kita taruh dua itu enggak 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 akan muat terus disini sebenarnya kalian bisa taruh untuk enam kartu cuman kalau enam itu agak sempit untuk ngeluarinnya agak sulit jadi agak sedikit keras ya dan untuk ngeluarin kartunya itu kalian bisa tekan eh kan bisa tarik tombol di bawah ini eh apa kayak pelatuk pelatuk di bawah ini kan bisa tarik seperti ini tuh kartunya keluar coba kita tambahin satu kartu lagi kita ambil dari dia punya berapa nih punya lima kartu kita taruh ke dalam kiskartnya ini ini masih agak ini masih ringan sih gue ditarik terus juga ini enggak ada tulisan yang timbul jadi masih agak pas ya untuk ditaruh 6 kartu kecuali kalian punya kalian taruh kartu-kartu ATM kartu kredit kayak gitu yang tulisannya itu timbul itu agak sedikit nah sempit jadi cuman muat untuk lima kartu dan kita coba juga taruh uang kalau uang itu udah sempat coba beli taruh lima lembar uang disini kita agak sedikit kembung dompetnya itu kan nah di tutupnya juga di apa di kuncinya juga itu agak sedikit susah kalau kalian taruh lima lembar uang itu agak sedikit kembung nggak kelihatan bagus jadi pasnya tuh kalian taruh tiga lembar uang aja tiga lembar uang mungkin disini kan bisa taruh sim sama KTP udah itu udah pas banget kalau kalian mau bawa STNK kendaraan kalian kalian nggak bisa taruh disini karena nggak ada space buat naruh STNK kendaraan kalian disini dan simpel banget karena sekarang udah zamannya cashless ya enggak zamannya lagi pakai kalian bawa uang-uang tunai jadi uangnya kalian cukup di handphone aja di cashless accountnya kalian ini cuman cukup ini cukup untuk buat kalian yang menjaga-jaga bawa kartu kan kartu ATMnya kalian sim-simp ktp yaitu simpel 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 cuman yaitu aja sih kekurangannya jadi kalau kalian taruh lebih dari lima kartu itu akan agak agak kerasa susah buat naikinnya awalnya ini beli sempat mikir ini dompet tinggal pencet aja ini bakal keluar kartunya tapi ternyata enggak jadi bukan press play melainkan apa sih full play melainkan full play jadi karena kalian harus harus ngedorong pelatuk ini ke bawah baru kartunya naik ke atas agak susah sih karena nggak bisa satu tangan ya buat kalian naikin kartunya kalian harus menggunakan dua tangan seperti ini jadi agak sedikit susah kalau kalian mau satu tangan buat ngeluarin kartunya kalian harus ngelakuinnya seperti ini terbalik jadi riskan ya kalau kartu kalian jatuh kalian enggak sadar itu bakal bisa kehilangan kartunya kalian itu aja sih kekurangannya sama kalian nggak bisa naruh STN ke kendaraannya kalian di sini itu ini juga kekurangan ya jadi kalian harus bawa lebih dari satu dompet Oke itu aja review singkat dari Blikasip Krishna untuk kaki sini mungkin bisa jadi rekomendasinya kalian kalau kalian males untuk bawa kaki-kaki dongpet yang gede-gede dan ini juga cuman satu genggam aja ya lebih kecil dari gadget kalian pastinya tapi untuk ketebalannya ini lebih tebal lagi lebih tebal nih segini nah jadi itulah dia video singkat dari Blikasip Krishna untuk unboxing card case dari press play ini pastinya jangan lupa dukung channel Blikasip Krishna dengan cara klik subscribe YouTube channel Blikasip Krishna dan kasih like dan komentarnya kalian dan pastinya jangan lupa buat aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi update-update video beli berikutnya thank you for watching this video and I love you guys bye bye